yo guys kembali 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 di video kali ini gue mau ngebahas mengenai jeer ya guys jeer apa yang paling cocok ya menurut gua semua hero semua ini guys semua hero itu cocok ya adalah Gearset Daviance ya itu kalau buat pvi tentunya pvi pvp ya sama-sama sih pvi cocok pvp lebih cocok juga ya kita lihat aja langsung ke disini Daviance itu yang mana Daviance itu yang lambangnya Lasten guys ya lambangnya Lasten Kalian bisa lihat di sini lambangnya Lasten ikan gue baru dua set ya nah ini deviance ini nih ini yang paling kalian perluin saat apel 23 persen lu bakal dapet Lasten ini lu guna banget cuy buat di arena kalian kalau udah pada main arena gue yakin kalian tahu lah kegunaannya deviance atau lasten kan ini tuh gunanya tuh pake banget ya khususnya buat di defense type-nya di defense kalian ya kalau kalau nyerang kan enggak sebenarnya enggak terlalu perlu ya tapi kalau di defense kalau kita lihat di story gua guys ya ini gua nyerang menang ya lihat gua kalahnya 123456789 9 kali 50 guys 450 parah kan jadi lebih kayak lumus di victory sekali masih minus cepe jadi kayak gila sih gua berapa kali kadang ya lawan musuh ya kalau musuhnya punya Lasten tuh kadang bisa kalah bahkan guys ini gua ajar-hajar salah perhitungan gitu ya musuhnya ada Lasten musuhnya ada ya kalau paling-paling GG disini menurut gua paling Ope tuh ya si Faye yang punya Reflect terus bisa Lasten dikasih deadproof ah udah lah gila sih jadi jadi intinya kita akan coba bikin kita punya hero ini itu juga punya set Davies ya desi Lasten itu ya gue notabene sebenarnya belum ada satupun yang set itu Nah kita akan coba beli di sini ya kita akan coba beli di sini guys ini kalian bisa beli kalian bisa beli Mystic Gear ini kan bisa pilih ya mau set yang mana tuh nah ini yang paling bawah ini adalah yang Lasten yang defense ini kalau gua sih menurut gua sih kalian mau beli boleh ya 300.000 kelah oke lah ya beli terus ini juga kalian bisa beli ini kalau yang kayak gini ini perlu juga ya saya buat naikin equipment kalian nantinya gue masih belum tahu juga nih update-nya kapan ya sekarang kan masih di yang SR atau yang umum ini yang paling bagus ya jadi ya kita coba naikin aja dulu pelan-pelan ya seperti itu di sini kalau ini nih 7200 ini kan lu mungkin bingung mau yang mana kalau gua mungkin bukan tukerin kesini sih Reforging Hammer yang ini nih gua tukerin semua nanti kita akan coba pakai ya kita akan coba pakai guys Oke ini juga kebetulan ada 99 tuh aman ya jadi bisa ngegas di sini ada vanity gear ada main hand ini juga seperti tadi gue ngomong kalian bisa pilih nanti setnya apa dan di bawah ada defense juga jadi ya kalian boleh beli sini sih ini gua akan beli lalu ini ini gua juga akan beli ya kita akan mau full set SR aja gitu ya di sini nah kalian juga nanti bisa mungkin bisa beli ini cuman gua masih 900 ya nanti aja lah ya seperti itu Nah kita akan coba aja langsung sekarang ke back sini gua itu butuhnya ya kalau kita lihat di sini ya terlihat di sini nah di sini ada beberapa tipe ya ini ini gua rada bingung satu nih ya mungkin kalau kalian tahu bisa dibantu terus nomor komentar 1 ke bintang 1 ke bintang 2 ya ini bintang 4 ke bintang 5 bintang 2 ke bintang 3 bintang 3 ke bintang 4 nya nggak ada guys yang SR ya gua juga bingung dah kalau yang ini kan ada nih nih R123 nih 233445 ya seperti itu nih juga nih 12233445 yang ini nggak ada cuy 12 langsung 23 nih tuh 4534 nya nggak ada cuy paling ada nanti ini nih use transmutation cuman ini kayaknya masih belum kebuka nih ya masih coming soon nih guys jadi kita tungguin aja ya sabarin aja tapi ini gua juga lupa nih gua dapet dari mana nih arena trader sih ini dapet dari sebelah sini nih gua juga bingung ya gua juga lupa deh itu dapet dari mana nah sekarang langsung aja bikin set Daviance ke Ultima kita ya nah Ultima ini yang notabene tanker itu adalah yang paling guna sekarang untuk defense ya paling guna bisa reflect bisa ngeteng-ngeteng ya itu yang bakal ngeganggu banget di arena kalau lu posisinya lagi defense bukan lagi nyerang ya Nah di sini gua sudah pas posisinya ini kan gua HP nambahin ya nambahin HP di sini nih nambahin HP sama physical defense ini ya bukan mau ngejar physical defense kita kejar defiance nya ya Nah di sini gua kurang satu nih yang defense di sini nih kalau ini gua musuh set ini gua jadi defense ya karena perlu empat ya Nah kita akan coba ngegas aja dari pas ya karena tadi udah beli ya udah beli tadi nih kita langsung tukerin aja guys SR main gear yang ini ya kayaknya ya vanity ya kayaknya ya Coba kita lihat nih yang lamp yang pokoknya tameng tapi defiance ya mana nih ada kah SR ini kan ini 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 champion nah ini tanknya yang ini malah oke bukan ini bukan vanity berarti ya yang ini coba main hand gear Oh ini juga bukan ini juga bukan ya kita perlunya tuh yang tameng guys ini buat mistake ini buat Oh ini buat job relic ya ini random Druid Oh berarti gua nggak ada nih vanity berarti yang ini guys vanity itu yang eh yang ini ya vanity ternyata ya berarti kita perlu yang ini nih Nah kalau gitu kalau kalian nggak ada nih ya kan tadi ada yang main hand sama ini doang ya Nah sekarang kita akan coba pakai palu ya kita kepala aja guys kita upgrade kita upgrade ini promote seperti biasa nih pakai beginian sama pakai ini nah ini juga bisa jadi pengganti bahan ya notabene ini bahan apapun ya bisa jadi pengganti bahan apapun nah disinipun gue juga enggak ada tuh ya yang yang untuk deviance atau untuk lasten enggak ada jadi kita akan coba ganti aja guys kita akan ganti guys ya kita namanya itu reforged ya di sini nah ini transportnya belum bisa nih yang tadi tuh ya yang masih coming soon nah sekarang kita ke reforged dari view reset ini bisa posiblenya di kekinset fortifying intuisi sama deviant ya kita cari deviant jadi ini hoki-hoki juga nih ini 25% coy ya ya 25% nih guys 25% kita coba ya kita coba nih selling gear will also refund ya bisa ke refund juga 80% refundnya nanti kita coba aja gas kuy langsung pakai 15.000 sama pakai palu ini ya semoga hoki ke deviant semoga ya guys ya wish me luck let's go intuition nggak kepake ya nggak kepake nih intuition nih guys atau kan gue ada intuition kita okein aja dulu ya kita okein dulu dulu pindah dia ke intuition jebret nah ini jadi nambahin HP ya cuman kan kita nggak perlu karena kalau hub ini kalau lu di HP 90% lu dapet evasion 20% selama dua turn ya nggak perlu ya kita carinya dengan deviance ya karena kalau magic evasion tuh nggak bisa menghindari magic guys jeleknya gitu ya nanti kalian kalau ini kan gua ada nih Nah gua bisa kalau misalnya kalian Wah gue disini atau disini bisa coba nih ini bisa ganti nih gua nih ini kan gua HP ya ini jadi HP nih jebret jadi HP nah ini bisa ganti nih karena tadi gua dapet itemnya ya yang berarti yang main hand nya kita rubah ya jadi deviance Oke kita ke back kita ke sini nah yang ini main hand gear ya kita cari yang tank nah ini nih ya kita cari yang ini tapi yang deviance ada di bawah guys di paling bawah di paling bawah guys nah ini dia ya silver sword ya silver sword guys ini ini deviance ya pas ya kita langsung aja tuker Max kita claim langsung kita jadi insetnya ke Ultima kita guys ya nanti yang notabene nanti kalau misalnya gua dapet paye gua ngarep banget sih dapet paye cuman memang belum dikasih kasih belum dikasih kasih guys ya kita ke Armor ininya kita ganti cuy nah trot deviance nya aktif sekarang guys ya kalau kalian bisa lihat di sini deviance saat HP lu di bawah 30% lu akan dapet last and ini akan sangat perlu dan semua hero menurut gua ya semua job apapun tuh perlunya ini di pvp khususnya ya di pvp khususnya perlunya ini event kalian pakai misalnya kalian pakai jenny pun gini kan gue jenny gua masih belum dapet set apa-apa juga ya notabene dapet set ini bus evasion ini nggak nggak terlalu kepake sih ya karena di skill cuy sama musuh di pvp itu di skill kecuali di pvp ya mungkin yang musuhnya itu kalau gebuk normal basic attack ya lu aman tapi kan banyakan juga musuh di pvp pun di stack-stack itu juga kan lu dihajar pakai skill itu juga kan gimana terkep bosnya atau kayak di event gitu ya seperti itu jadi mulai sekarang pelan-pelan cicil ya pelan-pelan cicil cari yang defense buat semua job kalian yang kalian pakai nih kego medelin itu gua pakai teruskan terus Emily juga gua pakai karena dia nyiptain ngasih skill ini deadproof gitu ini kepake banget cuy pakai banget nih deadproof lasten kepake banget sih buat di arena buat di stick-stick juga ini kepake ya seperti itu guys ya oke deh mungkin segitu aja di video kali ini guys ya semoga bermanfaat semoga informatif jangan lupa bisa pilih sama komen jangan lupa untuk notifikasi supaya kalian ngerti dengan info-info menarik seperti ini khususnya dari gua guys nanti yang King trial blades ini gua akan coba bahas besok lah ya udah 25 Rebu nih ya gua akan ngegas kemana kemungkinan gua akan ngegas ini si Mew sih karena unyu banget cuy event gua belum pakai ya Mew nya tapi wah gila skin skin cuy kapan lagi cuy skin kapan lagi ya nanti kita akan coba kulik seberapa banyak perlu ngebakar stamina nya untuk dapetinnya berapa besok mungkin akan gua coba kulik-kulik guys ya makanya guys mungkin segitu aja thank you for watching and see you next video bye bye ciao you 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 you